Kisah pilu kakek usia 70 tahun pedagang buah jalan kaki 4 jam dari stasiun Bogor ke Ciawi, air putih ganjal lapar. Usianya memang sudah senja, namun semangat hidupnya demi menafkahi keluarganya di rumah tak bisa diragukan. Itulah prinsip yang dilakukan kakek 70 tahun pedagang buah asal Ciawi, Jawa Barat ini. Kakek bernama Aba Imang ini sehari-hari mencari nafkah berjualan buah keliling. Belakangan ini kisah pilunya viral dibagikan akun Instagram at partners garis bawah in garis bawah goodness. Untuk mencukupi kehidupan sehari-hari saja, Aba Imang sangat kesulitan. Ia harus berjuang berjalan kaki berkilo-kilometer dilaluinya demi berdagang buah. Namun tak jarang ia pulang dengan tangan kosong. Kalau sudah begini, Aba Imang terpaksa berjalan kaki dari stasiun Bogor menuju rumahnya. Lansia 70 tahun ini harus berjalan selama 4 jam lamanya untuk tiba di rumah yang berada di Kampung Sukamana, Kelurahan Bitungsari, Kecamatan Ciawi, Jawa Barat. Estimasi waktu ini pun diketahui berdasarkan pencarian tribun Jakarta dari Google Maps. Jarak antar stasiun Bogor dengan rumah Aba Imang sekitar 19 km. Lelah memang, bahkan pakaian yang dikenakannya pun dibasahi dengan keringat ketika perjalanan pulang. Namun, itu menjadi satu-satunya cara agar Aba Imang bisa pulang dan bertemu istrinya yang sudah menunggu. Sembari memikul kembali buah yang diketahui hasil panen milik orang lain, Aba Imang terus memikirkan sang istri di rumah yang tenah sakit-sakitan. Pasalnya, jika dagangannya tak laku, istrinya juga itu tak makan seperti dirinya. Lagi-lagi hanya air putih yang bisa diminumnya sebagai untuk mengganjal lapar. Pendapatan Aba Imang tak banyak, hanya berkisar Rp30.000 per hari. Uang ini hanya cukup untuk makan sehari itu saja. Bila dagangannya laku, Aba Imang enggan mengotak-atik pendapatannya. Kini, warganet berduyun-duyun ingin membantu Aba Imang. Mereka berpartisipasi memberikan donasi di akun tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.